Kurang lebih 200 Gelar rapat pimpinan cabang DPC P3 Terenggalek pastikan rekom bakal calon bupati akan turun ke petahanan yaitu Muhammad Nur Arifin Pasalnya pada pilkada tahun 2020 ini P3 Terenggalek tidak menggelar pendaftaran bakal calon bupati dan hanya melakukan penjaringan saja Mengacu keterangan Sekretaris DWP P3 Jawa Timur Norman Zainahdi menyampaikan Untuk pilkada Terenggalek tahun 2020 ini P3 hanya membuka penjaringan bukan pendaftaran Hasilnya juga sudah jelas DPC P3 Terenggalek hanya akan mengusung Bupati Terenggalek Muhammad Nur Arifin untuk maju kembali pada pilkada tahun ini Jadi memang ini adalah 5 tahunan masyarakat 5 tahunan dimana saya tadi jelaskan ada 19 pilkada yang saya kawalnya dan khusus untuk tergalek saya kira saya khusus minta ke Patarkiat untuk benar-benar mengawal apa yang sudah ada kami membuka penjaringan bukan pendaftaran dan DPC Terenggalek jelas bagaimana menjaga itu hanya kepada saudara Pak Arifin dan ini yang akan saya pegang untuk segera saya buatkan redkom dan saya laporkan ke DPP Sementara itu Bupati Terenggalek Muhammad Nur Arifin mengatakan pihaknya menyambut baik rencana P3 yang akan mengusungnya dalam pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Terenggalek 2020 Menurutnya koalisi dengan P3 akan mempermudah realisasi pembangunan Kabupaten Terenggalek bila ia kembali terpilih sebagai Bupati untuk periode 5 tahun mendatang Saya sekarang kan fokus kepada bagaimana bekerja untuk Bupati Terenggalek baik hari ini ataupun tahun depan tidak akan berubah saya tetapi yang paling penting adalah posisi P3 ini menjadi penting bagi saya untuk dorongan bagaimana Terenggalek lebih baik kenapa begitu P3 punya kader di kabinet yang selaku Kepala Bapak Penas ini akan kita utilisasi atau kita maksimalkan silaturahim dan konsolidasi koalisi ini agar apa agar hal-hal seperti yang tertera di Perpresi 80 kemudian prioritas pembangunan di kawasan Selinggar, Belis, dan Selatan ini khususnya berkahnya kepada Kabupaten Terenggalek harus kita maksimalkan Ketua DPC P3 Terenggalek Terkiat juga menjelaskan kader-kader P3 akan memaksimalkan untuk mendorong Mas Ipin menang dalam Pilkada tahun ini walaupun Pileg tahun 2019 kemarin hanya menghasilkan satu kursi namun piangnya berhasil mendapatkan suara sebesar 18.700 Jemaat suara ini akan menjadi bekal awal untuk memberi dukungan penuh ke Mas Ipin mencalonkan Bupati lagi dan yang silas P3 seperti apa yang dikatakan oleh Pak Soekartaris Melayak tadi bahwa P3 Jemaat punya satu calon yaitu Bapak Muhammad Nur Arifin walaupun kami satu kursi cuma kami kemarin di Pilkada 2019 yaitu dapat 18.700 dan ini menjadi bekal awal kami untuk benar-benar memberikan dukungan penuh kepada Pak Muhammad Nur Arifin ini selaku Bupati yang sekarang untuk melanjutkan di period berikutnya dengan harapan bahwa Tenggale lebih baik di tangan dia Tergiat juga menambahkan dalam rapim cam tahun 2020 ini DPC P3 Tenggale juga mengukuhkan beberapa kader-kader baru beberapa diantaranya adalah mantan anggota DPRD dan orang-orang berpengaruh di Tenggale Tergiat juga optimis kader-kadernya tersebut mampu memberi banyak kontribusi terhadap pengusungan Mas Ipin dalam Pilkada Mendatang terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.